assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan teman-teman semuanya sahabat apriya busuter calo japa dari sukabumi masih di sini di lapang tembak old shatterhand atau SC berbagi sukabumi saya melaporkan langsung bahwa baru saja saya sudah melakukan tes zeroing unit dari apalagi kalau bukan jadi terbaru dari japa yaitu japa Matrix oke taktikal eh ini adalah unit pesanan dari Bapak Surya Nugraha di Ketapang Kalimantan Marat ya kalau masalah ya atau Ketapang Kalimantan Tengah ini unitnya segera akan saya kirim tapi saya lakukan dulu tes zeroing di jarak kurang lebih tadi eh disitu di ujung sana ada ban ya dan sudah saya taruh target disitu tadi kaleng-kaleng susu itu jaraknya kurang lebih 55 atau 60 meter lah jadi untuk unit hunting grupnya sudah saya bilang cukup bagus dengan beberapa mimis yang tadi saya coba di sini eh disini ada mimis 10 grand yaitu GSP happy dan kebanyakan tadi saya coba di mimis yang tidak ada spot on dan untuk laras ini kurang bagus yang spot on jadi eh ini sini yang 13,88 tadi saya coba di unit metric ini groupingnya agak lumayan lebar saya coba tadi pakai mimis yang Ripple Thunder yang 13 grand juga groupingnya agak lumayan rapat saya pakai yang ini eh sisa-sisa peninggalan ini karena sekarang sudah langka dan juga mahal pakai ini bagus groupingnya dan karena tadi Pak Surya Nugraha katanya dia saya masih ada sisa mimis JSB exact bis jadi saya coba juga disini dan kebetulan saya masih ada jadi saya coba juga groupingnya bagaimana di jarak 50 meteran dan Alhamdulillah rumah yang bagus-bagus-bagus bisa-bisa bisa saya bilang yang ini ya paling bagus diantara yang lain ya di permintaannya itu supaya senapan ini ini diset semaksimal mungkin kemampuan dia dengan jarak sejauh mungkin kemampuan dia Oke jadi saya tadi coba di beberapa jarak ini ada yang paling dekat ini kurang lebih 12 meter lah ada hebel saya taruh di sini terus ada mesil-mesil juga di rak-rak ini dan paling jauh di situ di jarak ujung tembokan ini kurang lebih ya 60 meteran lah cuacanya bagus juga ini dan tadi Mimis agak lari ke kiri karena memang kondisi angin anginnya di sini lagi kenceng-kencengnya ini beberapa hari ini angin Hai dia agak lari-lari ke kiri lah wajar terbawa angin Alhamdulillah Pak Surya Nugraha di Ketapang Kalimantan Timur Kalimantan apa sih malu pelajaran sejarah saya kurang bagus jadi ini unitnya segera saya packing ya sesuai pesanan Bapak ini adalah pesanan Bapak yang kedua setelah sebelumnya Pak Surya saya kirim unit yang japa taktikal kalau masalah semoga unit yang kedua ini juga memuaskan seperti unit yang pertama dan saran saya Pak eh atau untuk semua teman-teman yang mau menggunakan Mimis khususnya Mimis yang berat dan panjang seperti jfb sini alangkah baiknya cukup menggunakan single suit jadi jangan menggunakan apa namanya magazin tadi saya coba pakai magazin ada beberapa yang agak seret juga gitu jadi kemungkinan jadi magazinnya juga karena ini kan magazin yang banyak di pasaran ini saya rasa ini bukan CNC tapi di cetakan ya jadi jika nanti ada Mimis apa ada magazin yang kurang pas masuk di slot magazin ini ini di amplas aja Pak apa namanya bagian permukaan depan dan belakang ini di amplas aja jadi amplasnya taruh di kasih alas begitu jadi di amplas supaya dia rata supaya dia masuk ke bagian sini tapi saran dan saya ya lebih baik gunakanlah single suit single suit itu mungkin nanti manfaatnya dia meminimalisir gesekan pada Mimis jadi pada saat Mimis masuk ke slot ini pas masuk ke loading laras dia tidak tergores atau lupa gitu ya dan nanti efeknya kurasi akan tidak akan terganggu jadi sudah saya coba krono juga hasil dari krono pastinya berbeda dari setiap Mimis yang digunakan karena berat Mimis pun berbeda dan hasil dari krono juga dipengaruhi oleh panjang laras ini antara laras pendek laras sedang yang 50 cm dan laras panjang yang 60 cm itu pasti hasil krononya akan berbeda terlebih lagi kukulan hammer yang akan sangat mempengaruhi hasil dari fps Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suryanugraha di Ketapang semoga unitnya memuaskan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang paket dari Bapak JNE ini paketnya pas lagi live ternyata ada Bapak JNE ini dateng Bapak kurir ini eh 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 ini adalah botol DWM saya rasa ini isinya botol DWM dan ini juga nanti akan dipasang ke unit japa metrik pesanan dari Bapak Felda Rohmat ini unitnya dari dalamnya nah ini ini unit pesanan Bapak Felda Rohmat ini nanti akan diganti botolnya pakai botol kompositor yang baru saja dikirim dari JNE Oke ditunggu ya untuk ke video berikutnya Hai dengan beberapa bahan ini ini ada tangan yang lebih anda lihat akan tetap untuk mengajar dikatakan apa ini begitu sekarang mungkinnya ini sudah menarik Oleh itu saya akan mengajar kamu bisa mengajar kembali kamu akan mengajar kembali kamu akan mengajar pemandangan kamu? kamu akan melakukannya saya akan melakukannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati